Intro Halo para mahasiswa dimanapun anda berada kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometri kelanjutan pada hari ini meskipun pertemuan kita berlangsung secara daring saya berharap bahwa anda tetap semangat mengikuti perkuliahan ini dan menyimak video penjelasan ini dari awal sampai selesai sehingga ada kemanfaatan yang anda dapatkan melalui perkuliahan ini Saudara pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari sebuah model analisis data time series yaitu autoregressive conditional heteroscedasticity atau ARCH model ARCH ini adalah sebuah model analisis di mana apabila dalam sebuah data time series mengalami volatility data yang tinggi karena sebuah data time series yang mengalami volatility data yang tinggi akan berimbas kepada residual modelnya nah residual model yang mengalami volatility yang tinggi ini adalah merupakan gambaran atau indikasi masalah heteroscedasticity yang ada dalam asumsi ordinary least square atau OLS yang kita pelajari sebelumnya nah oleh karena itu kalau misalnya ada masalah heteroscedasticity yang terdapat dalam sebuah model analisis oleh karena pengaruh dari volatility datanya maka kita boleh mengestimasinya dengan sebuah model ARCH pada model ARCH minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa kita menganggap varian dari residual ini dipengaruhi oleh nilai residual periode sebelumnya nah pada minggu ini kita akan meneruskan pembahasan tentang model ARCH ini dimana kita menganggap bahwa tidak hanya variable residual sebelumnya yang mempengaruhi varian residual sebuah model data time series melainkan juga varian residual sebelumnya turut mempengaruhi varian residual sebuah model atau kita kenal dengan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity atau GARCH nah seperti apakah penjelasan dari model GARCH ini berikut dengan varian model ARCH lainnya silakan anda simak penjelasan matrikulah kita pada hari ini dalam video yang anda simak saat ini saudara seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa model analisis yang kita pelajari pada hari ini yaitu model GARCH adalah merupakan lanjutan dari model ARCH yang kita pelajari minggu sebelumnya nah kalau kita sedikit melirik sejarah dari model GARCH ini model GARCH ini adalah sebuah model yang merupakan penyempurnaan dari model ARCH yang kita pelajari sebelumnya yaitu sebuah model yang ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Boleslave pada tahun 1986 nah bagaimana model ini dikembangkan atau dibangun oleh Boleslave yaitu didasari pada sebuah ah dasar pemikiran bahwa varian sebuah residual ini tidak hanya ditentukan oleh nilai residual pada periode sebelumnya ya jadi kalau kita kembali kepada model ARCH sebelumnya kita ketahui bahwa varian dari residualnya kita anggap ini dipengaruhi oleh nilai residual periode sebelumnya nilai kuadratnya nah kalau misalnya kita menganggap bahwa tidak hanya nilai residual kuadrat periode sebelumnya yang mempengaruhi varian residual tetapi juga oleh varian residual periode sebelumnya maka inilah yang menjadi sebuah nilai tambah tersendiri pada model GARCH yang kita pelajari pada hari ini jadi intinya bahwa pada model GARCH ini kita melihat nilai varian sebuah residual yang kita beri simbol dengan sigma t kuadrat adalah sebuah variable terikat yang kita anggap dipengaruhi oleh pertama residual periode sebelumnya serta varian residual periode sebelumnya nah jadi inilah yang menjadi pembeda antara GARCH pada hari ini dengan model ARCH yang kita pelajari minggu sebelumnya nah model ini kita beri nama atau diberi nama oleh yaitu generalis autoregressive conditional heteroscedasticity atau disebut juga dengan ARCH yang lebih umum nah bagaimana penjelasan model GARCH ini maka kita coba lihat ya pada sebuah model regresi linear sederhana katakan misalnya sebuah model yang mana variable terikatnya ditentukan oleh variable bebas dimana dua buah variable ini merupakan variable yang bersifat time series atau data runtut waktu nah kalau misalnya yt adalah variable terikat dan xt adalah variable bebas serta et adalah residual modelnya maka ini kita sebut dengan persamaan rata-rata ya jadi kalau misalnya kita anggap bahwa residualnya mengalami nilai volatility karena variable bebas dan terikatnya katakan begitu mengalami volatility data yang tinggi yang berimbas kepada residual yang mengalami volatility data yang tinggi intinya bahwa model yang seperti ini terindikasi masalah heterosekidaktisiti nah oleh karena itu maka kita mengistimasinya tidak dengan model OLS yang kita pelajari selama ini ya yaitu menggunakan model yang baru ya adalah model GARCH nah jadi di dalam model ARCH yang kita pelajari sebelumnya bahwa ada dua persamaan yang kita bangun yang pertama adalah persamaan rata-rata jadi kita anggap merupakan persamaan rata-ratanya dan yang kedua adalah persamaan conditional variannya nah seperti apakah persamaan conditional variannya kalau misalnya ini kita anggap bahwa yang mempengaruhi varian residualnya tidak hanya residual periode sebelumnya melainkan juga oleh varian residual periode sebelumnya maka kita boleh membangun sebuah persamaan dari conditional variannya khusus untuk model GARCH yaitu dengan persamaan kedua ini ya jadi kalau di dalam persamaan dua ini kita bisa lihat bahwa varian residual model yang ini ya varian residual ini kita ukur dengan sigma T kuadrat dipengaruhi oleh residual periode sebelumnya dan varian residual sebelumnya nah dan dengan demikian inilah yang membedakan model GARCH hari ini dengan model ARCH yang kita pelajari minggu sebelumnya oke karena kita menganggap bahwa pengaruh dari residual sebelumnya ini menggunakan time lag satu periode sebelumnya maka model GARCH ini kita sebut dengan GARCH 11 karena ini juga mempengaruhi atau kita anggap satu periode sebelumnya nah dengan demikian kalau misalnya kita mau melihat model GARCH dengan kelambanan sampai dengan P dan Q maka model GARCH yang umum itu adalah yang ini ya jadi residual atau varian residual sebuah model dari persamaan satu ini adalah ditentukan oleh pertama residual periode sebelumnya satu periode sebelumnya sampai P periode sebelumnya atau kelambanan P panjang kelambanan ini adalah sebanyak P kemudian varian residual periode sebelumnya satu periode sebelumnya sampai pada Q periode sebelumnya nah inilah kira-kira yang disebut dengan model umum dari GARCH sama seperti model ARCH yang kita pelajari sebelumnya model GARCH ini karena dia adalah merupakan persamaan kuadratik atau fungsinya adalah non-linear maka untuk mengestimasinya nanti kita tidak menggunakan metode ordinate lay square melainkan kita akan menggunakan metode maximum likelihood untuk mengestimasi model GARCH ini nah agar lebih paham kita gunakan sebuah contoh soal yang kita pernah gunakan pada model ARCH sebelumnya yaitu nilai perdagangan Indonesia dari tahun 1960 sampai 2018 jadi kalau kita mengamati data time series ini mengalami nilai fluktuatif 24, 10, kemudian sampai pada 96, ada 69, dan seterusnya nah jadi dia bersifat fluktuatif dari periode ke periode nah ini mengindikasi bahwa datanya mengalami volatiliti apabila data ini kemudian kita analisis maka dipastikan bahwa residualnya juga mengalami volatiliti nah untuk memastikan hal ini kita akan coba deteksi ya walaupun minggu yang lalu kita sudah pernah coba menggunakan metode atau model ARCH yaitu pertama bahwa kita deteksi apakah data ini mengalami atau dia bersifat stasioner atau tidak pada level nah hasil uji kita minggu yang lalu ternyata nilai perdagangan Indonesia ini dari tahun 1960 ke 2018 tidak stasioner pada level melainkan dia stasioner pada diferensi pertama oke nah jadi setelah kita lakukan uji stasionalitasnya kemudian kita bentuk atau melakukan pemilihan modelnya nah dari model yang kita gunakan sebelumnya ternyata dia menggunakan model atau kita memilih AR1 dan AR7 oke jadi ini adalah merupakan data yang sudah kita input minggu yang lalu yaitu variable thread ya kalau kita perhatikan datanya silahkan nanti anda ambil di excel yang saya akan share kepada anda nah jadi ini adalah data excelnya atau data thread transaksi ya stasional perdagangan Indonesia terhadap GDP dari tahun 1960 sampai 2018 oke nah sekarang kita ketahui bahwa ternyata data ini stasioner pada diferensi yang pertama cara melihatnya atau cara mengeceknya adalah klik view kemudian korelogram untuk mengeceknya klik label dulu lalu oke nah ternyata kalau kita lihat ya nilainya ini atau nilai korelogramnya ini di luar dari garis putus-putus ini baik menggunakan uji ACF maupun VACF nah oleh karena itu maka kita katakan bahwa model ini tidak stasioner pada level atau data ini data thread ini tidak stasioner pada level nah oleh karena itu kita coba turunkan atau derive dia diferensialkan dia caranya adalah klik view kemudian korelogram lagi kemudian klik diverse difference kemudian oke nah kita perhatikan nah ini semua ya kecuali untuk lag pertama ya semuanya ada di bawah garis putus-putus ini berarti data thread Indonesia dari 1960 sampai 2018 stasioner pada diferensi yang pertama oke nah kalau kita memperhatikan nilai dari korelogramnya ini adalah dia spek pada lag pertama nah oleh karena itu kita memilih modelnya adalah AR1 oleh karena itu kita membangun modelnya adalah new click object kemudian new object kemudian bentuk equationnya katakan modelnya adalah AR1 lalu oke kemudian bentuk modelnya itu karena tadi adalah differential equation pertama atau differential pertama maka berarti D buka kurung thread tutup kurung spasi C nya atau konstantannya kemudian spasi AR1 dalam kurung 1 oke setelah itu kita klik oke ini memilih model yang tepatnya apa AR berapa atau arimanya berapa oke nah setelah kita perhatikan ini hasil estimasinya ya menggunakan AR1 nah kita cek nilai residualnya seperti apa apakah sudah memenuhi atau belum caranya adalah klik view kemudian residual diagnosis kemudian korelogram Q statistik lalu kita perhatikan pada lag 24 nah coba kita lihat disini ya nilainya adalah semua di dalam apa lagnya atau nilai dari korelogram jadi di dalam dari sputus-sputus nah agar lebih pasti kita mengujinya kita perhatikan nilai probability nya ini jadi kalau ada nilai probability yang masih kurang dari 0,5 berarti itu masih perlu kita lakukan pembaruan model nah kalau kita masak satu ternyata pada lag 7 masih ada yang tidak signifikan yang signifikan ya nilai Q statistiknya ya yaitu signifikan atau probability nya adalah 0,039 nah oleh karena itu kita tambah modelnya menjadi AR7 oke nah jadi R1 ini ternyata belum tepat kita membentuk model baru adalah AR7 yaitu AR1 AR7 oke yaitu dependent variable nya D dari thread kemudian C kemudian AR1 spasi AR7 oke setelah itu kita bentuk model persamaan yang begini ya AR1 AR7 kita klik oke nah ini model AR1 AR7 yang kita hasilkan apakah residual nya ini sudah tidak ada lagi yang atau sudah memenuhi ya kita coba cek klik view kemudian kita klik atau kita cek maksudnya klik residual diagnosis kemudian korelogan Q statistik nya lalu oke nah kita perhatikan disini oke nah ternyata kalau kita mengelati nilai probability nya tidak ada lagi nilai yang di bawah 0,05 oke maka kita boleh katakan bahwa model AR1 AR7 adalah model yang terbaik karena kita sudah menentukan bahwa model yang terbaik pada data data time series thread ini adalah model AR1 AR7 maka sekarang atau pertanyaan selanjutnya adalah apakah model AR1 AR7 ini mengandung unsur ARCH atau tidak nah cara mendeteksinya adalah dengan cara klik pada menu AR1 AR7 yang kita uji kemudian klik view lalu kemudian arahkan ke residual diagnosis kemudian ke heteroskedasticity test kita klik kemudian arahkan ke uji ARCH oke disini ada beberapa pilihan kelambanan yang kita pilih ya kita gunakan boleh 24 25 dan seterusnya oke kita pilih misalnya 24 karena pada uji-uji sebelumnya kita gunakan 24 oke setelah itu kita klik oke nah kita perhatikan perkalian antara jumlah observasi dengan R square nya hasil perkaliannya ternyata adalah 26,815 ya nah jadi nilai perkalian banyak observasi dengan R square ini kita perbandingkan dengan nilai k-square table pada degree of freedom sebesar 24 24 ini adalah kelambanan yang kita pilih tadi oke nah setelah kita perbandingkan ternyata nilai dari n kali R square ini lebih kecil dari k-square table nya nah ini bisa kita lihat dari nilai probabilitinya probabilitinya ini ternyata lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan bahwa perkalian antara n dengan R square ini tidak signifikan oleh karena itu maka kita boleh menyembuhkan bahwa pada model AR1 AR7 tidak terindikasi unsur ARCH nah oleh karena itu maka kalau misalnya kita menemukan unsur ARCH barulah kita lanjutkan ke estimasi model ARCH nah katakan ini ada unsur ARCH nya lalu bagaimana cara mengestimasinya kita klik estimate pada menu equation atau pada persamaan AR1 AR7 yang kita bentuk tadi sekarang kita estimasi modelnya dengan catatan kita anggap ini ada unsur ARCH walaupun dari uji kita menunjukkan bahwa tidak ada unsur ARCH pada data time series trend caranya adalah klik estimate kemudian bentuk persamaan yang sudah tadi yaitu modelnya AR1 ARCH AR1 dan AR7 lalu metodenya kita tidak menggunakan last square untuk menganalisisnya atau mengestimasinya melainkan menggunakan metode ARCH kita klik ARCH lalu tampil muncul begini pada mini equation atau persamaan rata-ratanya adalah yang ini oke karena kita menganggap bahwa ini adalah merupakan model GRCH maka kita pilih ARCH 1 dan GRCH 1 kalau misalnya modelnya adalah ARCH maka ini kita pilih 0 oke tetapi karena kita anggap adalah GRCH kita pilih 1 oke jadi dengan menggunakan aplikasi seperti ini sebenarnya lebih mudah kita memahaminya nah setelah kita tentukan ini maka kita tinggal klik oke maka inilah hasil dari estimasi kita kalau misalnya kita menganggap bahwa model AR1 AR7 ini terindikasi ada unsur ARCH nah jadi inilah cara mengestimasi menggunakan aplikasi EVuse model GRCH oke atau kalau kita ringkas hasil estimasi kita dengan menggunakan model ARCH maka ini ringkasannya tidak jauh berbeda dengan hasil estimasi yang kita lakukan pada model ARCH sebelumnya nah perbedaannya adalah pada ini yaitu kalau misalnya kita menganggap bahwa dalam model AR1 AR7 ini ada unsur ARCH berdasarkan hasil uji ARCH LM maka kita akan mengestimasi ini dengan metode GRCH nah hasil estimasinya ini nah kita bisa perhatikan bahwa GRCH nya signifikan maupun ARCH nya nilai residuanya ini juga signifikan nah berarti bahwa kalau kita gunakan ini sebagai estimasi hasilnya ternyata AR1 yang signifikan AR7 tidak signifikan nah inilah cara menggunakan model GRCH pada analisis data time series saudara dari dua model yang kita pelajari sebelumnya yaitu autoregressive conditional heteroskedasticity dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity maka pada bagian ini kita akan melihat varian dari kedua model tersebut yaitu pertama ARCH in min yang kedua threshold ARCH dan yang ketiga nanti adalah exponential GRCH nah bagaimana perbedaan antara ketiga model varian ini terhadap model ARCH dan GRCH yang kita pelajari sebelumnya mari kita coba lihat untuk model ARCH in min sebagai varian dari model ARCH dan GRCH yang kita pelajari sebelumnya nah perbedaannya adalah yaitu kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa volatilitas dari residual ini mampu mempengaruhi variable terikat jadi kalau di dalam model ARCH yang kita pelajari bahwa residual yang mengalami volatilitas ini karena pengaruh dari variable bebasnya jadi volatilitas dari variable bebas akan mempengaruhi nilai dari residual sehingga residual nanti variannya tidak konstan nah apabila nilai volatilitas residual ini kemudian kita kaitkan dengan variable terikatnya artinya bahwa mampu mempengaruhi nilai variable terikatnya maka inilah yang kita sebut sebagai model ARCH in min nah seperti apa kita lihat misalnya persamaan rata-rata kalau pada model ARCH yang kita pelajari sebelumnya adalah bahwa YT sama dengan B0 tambah B1 XT tambah ET ini belum kita perhatikan nah tetapi karena kita anggap bahwa volatilitas residual ini menjadi sebuah variable penentu dari variable terikat maka di dalam model rata-ratanya kita masukkan atau di dalam persamaan rata-ratanya kita masukkan dari nilai residual dari modelnya nilai residual nya oke nah oleh karena itu maka kalau misalnya kondisinya seperti ini maka model seperti ini kita sebut dengan ARCH ini nah bagaimana model atau persamaan conditional variannya maka kita bisa menulis conditional variannya adalah seperti ini jadi varian dari residual sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 residual sebelumnya sampai residual pada p kelambanan kemudian tambahkan dengan sigma i gamma ya tambahkan dengan lambda dari lambda sebagai koefisien dari residual periode sebelumnya nah jadi kalau kita perhatikan ini berbeda dengan ini ya kalau ini adalah menunjukkan nilai dari varian dari yang kita perhatikan sebelum pada seperti pada model ARCH dan GRCH sebelumnya nah sedangkan ini adalah karena pengaruh residual pada model rata-ratanya sehingga nilai koefisiennya kita bedakan kalau ini adalah alpha ini adalah lambda oke jadi kalau misalnya ada sekian banyak pengaruhnya terhadap variable sampai sekian lag atau banyak lag maka kita gunakan lambda 1 sampai lambda Q nah inilah kira-kira yang disebutkan model ARCH in mean oke agar lebih paham maka kita ambil contoh soal ya sama seperti pada model yang kita pelajari pada GRCH dan ARCH sebelumnya yaitu data perdagangan Indonesia dari tahun 1960 sampai 2018 lalu seperti apa hasilnya ternyata setelah kita identifikasi maka datanya tidak stasioner pada level namun dia stasioner pada diferensi pertama kemudian setelah kita deteksi menggunakan model ARIMA bahwa model atau data time series thread tadi tidak cocok adalah model AR1 dan AR7 seperti yang kita jelaskan pada bagian sebelumnya kemudian berdasarkan hasil uji ARCH LM ternyata pada model AR1 dan AR7 ini tidak ada unsur ARCH sesungguhnya bahwa model kita yang sebelumnya kita bisa estimasi langsung dengan OLS tetapi bagaimana kalau misalnya ternyata ada unsur ARCH di dalam data time series kita maka kita boleh mengistimasinya dengan menggunakan metode atau model ARCH inmin bagaimana cara kerja menggunakan avuse untuk menghasilkan hasil estimasi ARCH M ini atau inmin ini kita boleh melihat hasil atau menggunakan aplikasi avuse sebagai berikut karena model yang kita pilih adalah model AR1 AR7 maka kita buka model AR1 AR7 yang kita estimasi dengan metode GARCH sekarang kita bekerja menggunakan metode atau model ARCH M cara kerjanya adalah kita buka persamaannya dulu kemudian kita sudah entry seperti ini lalu kita pilih metode analisis ARCH pada GARCH yang kita pelajari sebelumnya maka kita beri ARCH 1 GARCH 1 karena ini adalah ARCH inmin maka kita tentukan GARCH yang adalah 0 oke lalu disini kita tentukan adalah standar deviasi sebagai variable yang menentukan variable terikatnya jadi ingat tadi bahwa kita memakai model ARCH ini ARCH inmin ini apabila di dalam hasil estimasi kita kita ketahui bahwa ternyata varian dari residual ini mampu atau volatilitas residual mampu mempengaruhi variable terikatnya oke nah kalau misalnya itu yang terjadi maka kita mengistimasinya dengan menggunakan model ARCH inmin mekanisme sama seperti yang tadi ya kita lakukan uji ARCH kalau ada unsur ARCH ternyata kita menggunakan model ARCH inmin maka cara mengistimasinya adalah seperti ini apabila tidak ada unsur ARCH maka tentu kita tidak menggunakan cara begini oke kita cara mengistimasinya dengan menggunakan model ARCH inmin ini menggunakan aplikasi views jadi kita klik standard deviation kemudian kita klik ok nah inilah hasilnya jadi ini hasil yang kita dapatkan dari hasil estimasi tersebut atau kalau kita ringkas hasil estimasinya kurang lebih seperti ini nah inilah cara mekanisme menggunakan model ARCH inmin saudara varian yang kedua dan yang ketiga dari model ARCH dan GRCH yang akan kita pelajari adalah didasari pada asumsi asimetris dari volatilitas nilai residualnya nah artinya apa kalau kita kembali kepada model ARCH dan GRCH sebelumnya sesungguhnya ada sebuah anggapan yang mendasari penggunaan kedua model tersebut yaitu yaitu bahwa gejolak yang terjadi pada variable bebas yang mempengaruhi variable residual atau volatilitas variable bebas volatilitas data time series yang mempengaruhi volatilitas pada data residual ini bersifat simetris atau kita sebut dengan simetris shock to volatility nah kalau misalnya kita melihat beberapa kasus kadangkala ini kita menemukan hal yang berbeda yaitu bahwa gejolak yang terjadi ini bersifat tidak simetris terhadap volatilitas residualnya atau disebut dengan asimetris shock to volatility maksudnya seperti apa kadangkala nilai dari residual ini atau gradual ini yaitu volatility ini tidak sama dari setiap periode misalnya katakan periode sekarang yang terjadi adalah penurunan tajam atau kita sebut dengan efek negatif maka periode selanjutnya kita harapkan bahwa nilai peningkatannya adalah sama besarannya dengan penurunan yang terjadi saat ini ukuran besarannya nah tetapi pada kenyataannya tidak tidak demikian yang terjadi misalnya katakan misalnya nilai IHSG naik saya ulang IHSG turun 10% sekarang kita berharapkan kita harapkan bahwa besok IHSG itu naik 10% mengimbangi penurunan yang sekarang nah jadi ini yang disebut dengan simetris tapi kenyataannya tidak demikian bahwa kalau misalnya penurunan IHSG sekarang 10% periode berikutnya belum tentu peningkatannya 10% bisa kurang dari 10% bisa juga lebih dari 10% nah kondisi yang seperti ini disebut dengan asimetrik shock to volatility nah oleh karena itu maka untuk mengestimasi model ARC dan GRC ini kita menggunakan varian yang ketiga dan yang keempat yaitu model TARC dan model EGARC nah seperti apakah model TARC dan EGARC ini kita coba perhatikan yang pertama model TARC nah untuk memahaminya kita kembali ke model regresi linier setelah yang kita pelajari dalam model ARC sebelumnya yaitu seperti persamaan adalah UT sama dengan B0 tambah B1 XT tambah ET nah karena kalau misalnya kita menganggap bahwa varian residual ini bersifat asimetris efek negatif atau efek positifnya artinya kalau misalnya residualnya bertambah 10% maka proyek selanjutnya belum tentu berkurang 10% berarti sifatnya adalah asimetris maka persamaan conditional varian kalau ini merupakan persamaan rata-ratanya jika ini yang terjadi asimetris volatiliti maka conditional varian ini kita bisa tuliskan seperti ini apa yang membedakan disini adalah ini ada unsur dummy disini yang menunjukkan bahwa asimetris dari volatiliti residual yaitu efek negatif atau efek positifnya nah jadi nilai ini kita anggap sebagai variable dummy dimana nilainya 1 kalau misalnya yang terjadi adalah efek negatif kemudian sama dengan 0 kalau yang terjadi efek positif nah jadi inilah yang membedakan model TRC dengan model ARC yang kita pelajari sebelumnya oke jika misalnya ini 0 V nya ini 0 maka sebenarnya tidak ada efek asimetris dalam model ARC yang kita pelajari berarti kita menggunakan model ARC seperti biasa nah jadi inilah yang disebut dengan model TRC agar lebih paham mari kita gunakan contoh yang sama dengan model yang kita pelajari sebelumnya yaitu nilai perdagangan Indonesia dari tahun 1960 sampai 2018 nah jadi kalau kita simpulkan tadi ternyata bahwa data ini tidak stasioner pada level tetapi dia stasioner pada diferensi pertama kemudian model model yang tepat kita gunakan adalah model AR1 dan AR7 berdasarkan hasil uji ARCH LIM ternyata tidak ada unsur ARCH nah katakan kalau ada unsur ARCH kemudian kita mengemati tadi bahwa nilai residual ini bersifat asimetris volatility nya maka kita harus mengistimasi model tersebut dengan menggunakan model TARCH bagaimana cara mengistimasinya maka kita akan menggunakan alat bantu avius seperti apa caranya nah coba perhatikan langkah seperti begini sama seperti pada ARL INMIN tadi atau ARCH INMIN tadi kita anggap bahwa model yang terbaik adalah AR1 AR7 maka kita buka AR1 AR7 lalu kita estimate kemudian kita pilih ARCH sebagai metode estimasi kita lalu kita pilih pada bagian ini ARCH TRCH pada ARCH kita beri 1 kemudian pada GRCH kita beri juga GRCH adalah 1 nah yang membedakannya dengan GRCH yang kita pelajar sebelumnya adalah pada GRCH sebelum ini threshold ini 0 nah karena kita menggunakan model TRCH maka threshold kita ganti dengan 1 yaitu kita menganggap tadi ada bahwa nilai dari volatility dari residualnya bersifat asimetris oke nah setelah itu baru kita klik oke atau hasil estimasinya kurang lebih seperti ini ya nah jadi inilah yang disebut dengan model TRCH saudara varian yang ketiga pada model ARCH dan GRCH adalah model eksponensial GRCH nah seperti apa konsep dari model eksponensial GRCH ini yaitu model ARCH yang mengakomodir gejolak asimetris tadi dimana volatilitas yang ada pada residual yang bersifat asimetris ini tadi adalah terjadi secara eksponen nah makanya disebut dia dengan model eksponen GRCH oke seperti apa model EGRCH ini kita kembali pada model atau persamaan rata-ratanya kurang lebih sama ya tetapi karena ada gejolak yang asimetris pada volatilitas residual dan dia bersifat eksponen maka kita bisa menyusun sebuah conditional variance adalah seperti ini ya oke penggunaan L ini pada persamaan 9 ini menunjukkan bahwa conditional variance ini bersifat eksponensial jadi persamaan yang seperti ini ya kita terima saja dan kita akan menggunakan aplikasi abuse atau aplikasi lainnya untuk memudahkan kita mengistimasi secara operasional oke nah dengan demikian maka efek asimetris ini terjadi kalau misalnya P ini sama dengan 0 artinya bahwa P ini sama dengan 0 maka kita boleh katakan bahwa efek asimetris terjadi kemudian persamaan 9 ini kita bisa uraikan dia dalam dua unsur yang pertama disebut dengan magnitude efek yaitu merupakan gambaran dari volatilitas pada periode T sampai dengan P terhadap varian saat ini kemudian sign efek ini menunjukkan perbedaan pengaruh shock positif dan negatif pada periode T terhadap varian saat ini nah jadi ini yang disebut dengan model E G ARC nah intinya adalah bahwa model T ARC dan E G ARC yang kita pelajar sebagai varian dari model ARC dan G ARC ini terletak pada apakah residual ini menunjukkan nilai yang simetris atau asimetris apabila dia asimetris maka kita menggunakan salah satu antara T ARC atau G ARC nah kapan kita gunakan T ARC atau G ARC apabila nilai dari volatilitas ini bersifat eksponen maka lebih tepat kita gunakan E G ARC sedangkan tidak berarti lebih tepat kita menggunakan T ARC nah jadi inilah cara membedakannya oleh karena itu agar lebih apa paham secara operasional ini nanti kita ambil contoh soal sama dengan contoh yang sebelumnya yaitu kita menganggapnya bahwa model AR1 AR7 yang kita pilih sebagai model terbaik itu hasil uji ARCH LN yang kita lakukan ternyata tidak terdapat unsur ARCH nah pertanyaannya bagaimana kalau terjadi atau terdapat unsur ARCH nah kalau misalnya di dalam modelnya ada unsur ARCH maka apabila nilai dari kejolak dari volatilitas yang itu bersifat asimetris maka kita gunakan model EGRCH nah bagaimana cara mengistimasi menggunakan model EGRCH ini kita menggunakan aplikasi Eviews oke kita kembali kepada hasil atau hasil pemilihan model kita tadi bahwa ternyata model AR1 dan AR7 yang terbaik nah walaupun sebenarnya model AR1 dan AR7 ini sekali lagi tidak ada unsur ARCH di dalamnya nah meskipun demikian kita coba atau kita anggap dulu dia ada unsur ARCH nah oleh karena itu kita mengistimasinya dengan model EGRC atau exponential maka kita bisa menggunakan langkah yang seperti ini kita buka dulu persamaan atau ya persamaan dari AR1 atau AR7 kemudian klik estimate lalu kita pilih metodenya adalah metode ARCH kemudian karena ini adalah metode atau model EGRCH maka pada model ini kita pilih EGRC kita klik kebawah lalu muncul EGRC kita pilih EGRC kemudian pada ARCH kita beri 1 kemudian sini juga 1 dan pada simetrik yaitu order kita beri juga 1 maka kalau kita klik OK akan muncul hasil estimasinya seperti ini nah secara ringkas ya inilah hasil estimasi model EGRC menggunakan aplikasi Avius el mengen $10 Terima kasih telah menonton!